ya oke halo selamat sore ya sempet bonsai salam jumpa kembali bersama saya Andres bonsai oke ya untuk kesempatan sore hari ini ya teman-teman ya jadi saya akan kembali teman-teman melakukan perawatan pada bahan bonsai ya teman-teman untuk kali ini bahan yang akan kita rawat adalah bahan bonsai waru lokal ya teman-teman jadi saya akan melakukan pecah akar ya teman-teman jadi bahan bonsai ini dari turun canggung sekitar usia 3 bulan ya teman-teman ya dan di kemarin saya lihat ya untuk perakarannya sudah bagus kediling cuman ada beberapa akar yang betul-betul dominan ya dan harus saya lakukan pemecahan supaya nanti pertumbuhannya seimbang ya teman-teman ya oke ya teman-teman kita akan ke lokasi tapi sebelum lanjut ya teman-teman untuk teman-teman yang sudah bergabung mendukung channel Andres bonsai saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan bagi teman-teman baru yang baru menemukan channel Andres bonsai jangan lupa dukungannya untuk like comment share subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu update mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Andres bonsai oke kita langsung ke lokasi teman-teman ya saya kerap untuk ID nya waru lokal ya jikirot oke teman-teman jadi teman-teman bisa lihat ya untuk ID nya waru ya teman-teman ini daunnya ya daun waru ya seperti ini ya dan kali ini saya akan melakukan program akar ya teman-teman ya untuk perakarannya sudah keliling ya teman-teman dan ini nanti akan saya konsep the make ya teman-teman ya naik untuk buah lokal dan ini ada beberapa akar ya yang besar ya nanti belakang juga akan pecah kita pecah juga kita pecah dulu yang bagian depan sini ya teman-teman oke kita langsung pecah saja kita siapkan alatnya kita akan pecah pertama oleh cutter aja temen-temen ya kita garis tengah saja ya dengan cutter atau besok yang kacem-temen seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk bagian depan sudah kita pecah ya teman-teman ya kita sekarang tinggal melakukan pemecahan untuk bagian belakang ya teman-teman di kita akan pecah semua ya yang besar-besar saja ya teman-teman supaya nanti untuk pembesaran atau pertumbuhan akarnya rata ya teman-teman jadi seimbang kita pindah ke belakang teman-teman kita pindah ke belakang teman-teman kita pecah semuanya oke untuk bagian belakang ya ada 1 2 3 4 akar ya teman-teman yang akan kita pecah ya jadi ada 4 akar kita kita bersihkan dulu ya teman-teman untuk akar yang serabut seperti ini ya supaya pertumbuhannya nanti tidak ke atas ya akarnya ya tapi justru lebih ke bawah semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang tinggal 2 akar ya 2 akar kita akan pecah ya teman-teman yang ini dengan yang ini kita akan kita akan pecah lagi selamat menikmati oke ya teman-teman ya jadi sudah selesai ya untuk proses pemecahan akarnya dan harapannya nanti teman-teman ini ya bisa tumbuh rata ya teman-teman jadi ini rata ya keliling ya untuk akarnya seimbang ya besarannya seimbang dan nanti ini memang nanti akan saya konsep demik ya teman-teman ya jadi bokel sekali ya disini akan saya melakukan pengpresan nanti ketika ini gambi ini sudah menutup ya kita press ya kita ambil terusannya tunasnya capangnya ya teman-teman oke jadi seperti ini ya untuk penampakannya dari atas ya dan ini pohonnya ya pohon waru teman-teman oke teman-teman terima kasih yang sudah menyimak dan salam satu kopi salam bonsai selamat menikmati